Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di Youtube channel gue Amin Wadily Ride dan yup, ha ha, aduh warnes lagi ya, jadi sudah lama sekali, lama banget gue gak bikin video lagi apa merah kita berarti disini sebagai pengendara yang baik yup, jadi welcome semuanya, selamat datang di channel gue Amin Wadily Ride sudah lama banget gue gak bikin video, 3 bulan lebih gue gak tau sih, sekitar 2 atau 3 bulanan dan maaf banget, sorry banget buat semuanya, mungkin nunggu ini video gue terus sudah DM Instagram gue, tapi kayaknya sebetulnya gak gue bales yang DM di Instagram maupun di komentar Youtube, gue minta maaf banget karena gue lagi kayak menghindari banget sosmed ya walaupun gue masih on juga sih di IG ataupun di Youtube, di TikTok juga masih main sosmed, tapi gue kayak lagi menghindari banget kayak orang-orang atau yang apa ya ya khusus buat temen-temen deket gue aja gitu kan kadang gue respon mereka dan segala macam tapi buat subscriber gue, sorry banget gue jadi gak bisa kayak kemudian gak ada sama sekali, gue gak tau kenapa kayak lo pernah gak sih di masa kayak lo gamut sama apa yang lo lakuin gitu kayak lagi bete banget dan sorry banget semuanya gue jadi gak bisa gak balesin komentar ataupun DM kalian dan gue sebisa mungkin di awal di awal-awal, eh di awal-awal lagi dan sebisa mungkin gue bakal segera bangkit lagi bakal segera bikin video lagi gue bakal balesin semua DM-DM semua komentar-komentar yang sudah ada di Youtube gue dan gue juga belum buka lagi nih Youtube Studio gue gimana, subscriber ada berapa juga, gue juga gak tau jadi gue kayak berapa bulan ini gue selepas aja dari Amin Odel Red ini jadi ya on off semuanya dan gue mencoba konsisten lagi, mencoba balik lagi dan banyak banget yang sudah nungguin ya kayaknya ya udah pada DM gue, komentar bang gak bikin video lagi bang, bang lo kemana bang bang bang, bang, bang segala macam jadi sorry banget dan iya, semoga ini akan menjadi yang terakhir kalinya gue begini kayak 3 bulan off gak coba sih ya dan gue next lebih konsisten lagi lah ya dan seenggaknya gitu, seenggaknya gue pengen bikin seminggu sekali masa gak bisa sih seminggu sekali, ya kan dan iya, jadi di video kali ini gue gak ada tema yang bakal gue bahas juga dan sebagai apa ya mungkin agak shock ya buat gue gue masih apa ya, masih susah banget buat ngomong ini dan di video kali ini gue bakal berpisah dengan CBR gue ya gue gak tau namanya siapa, yang penting ini CBR gue gue bakal jual CBR gue dan gue bercana buat ganti ke XMAX Connected 2023 dan di sini gue bakal membahas kenapa gue bakal jual CBR gue dan ganti ke XMAX padahal gue sangat-sangat cinta banget sama CBR gue dan ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat kalian atau bisa jadi insight buat kalian kenapa gue jual CBR gue mungkin kalian juga ada yang pengen jual atau apa pengen tau alasannya atau pengen tau gimana kalian bisa tonton video ini yang pertama kali gue notice adalah ini motor bagus, ini motor kenceng ini motor hampir perfect di kelas C dan harganya ya menurut gue ya dengan harga sekian dan di kelas sekian ini adalah motor yang sempurna menurut gue jadi gue berpikir apa ya kayak susah banget ngelepasnya susah banget dan penuh dengan emosional ketika gue mau ngelepas ini tapi ya mau gimana lagi karena satu dan lain hal ini motor bagus, ini motor kenceng juga dan gue bukan ngejual motor ini karena motor jelek bukan sama sekali bukan motornya bagus masih worth it kalau lo pengen beli second ataupun baru masih sangat worth it buat dibeli tapi ini kembali ke preferensi pribadi gue dan kebutuhan gue juga nah ini poinnya jadi karena awalnya awalnya gue tuh seneng banget kebut kebutan ya dulu ya dulu gue tuh pake GSX tuh walaupun gue kontenin ya gue seneng banget kebut kebutan atau track second segala macem ya gak ada jisir kuit sih tapi di jalan raya lah kayak lulu lah gitu kan speedy speedy overcome segala macem gue suka banget tapi setelah akhir-akhir ini gue menyadari ya semakin dewasa gue kayak gak gak mau semakin semakin dewasa gue semakin gak mau buat gambar resiko tinggi karena kan sangat-sangat berbahaya juga mungkin buat kalian-kalian yang masih pada enjoy enjoy the ride enjoy your life gitu kan ya gak apa-apa sih kalian cobain aja tapi asalkan tidak begitu beresiko banget-banget-banget lah ya ya namanya juga anak muda kan gitu dan gue merasa gue udah gak gue udah gak seneng lagi dan udah kayaknya makin dari buat kebut-kebutan atau balapan atau speedy speedingan lah ya yang awalnya motor yang awalnya motor ini gue build buat kece-kecengan buat porting gue servis besar pake quickshifter nol port segala macem gue ganti ke performance mode lah enggak apa lah ke mode ngebut mode kenceng tapi akhirnya gue nemu di titik dimana kayak gue kayak gak bisa kayak gini lagi gitu kayak gue harus chill aja deh gitu kan karena kan ya maklum lah ya sudah mau ini gue berapa sekarang kayak 24-25 gitu kan kayaknya gue harus memikirkan hal-hal lain yang lebih apa ya yang lebih berguna buat gue kayak ya kalau gue ikutin track-tracken sih kayaknya agak-agak serem ya gitu kan gue ngeri gue ngeri banget sih dan dengar berita saunos ini yang cerahkan lah ada yang crash lah ada segala macem lah gue takut banget hal itu terjadi sama gue itu alasan pertama gue kenapa gue pengen ganti motor seanggaknya ke yang lebih apa ya yang lebih enak buat harian nah itu dia poin yang kedua poin yang kedua ya karena gue pake motor ini buat harian ya karena gue pake motor ini buat harian daily banget bener-bener daily siap hari gue pake kerja gue pake nongkrok gue pake kuliah gue pake kemana-mana gue pake motor ini bahkan gue pernah eh touring-touring pake motor ini juga gitu jadi gue tuh cuma punya motor sama motor operasional lumah lah ya jadi motor saingan gue gue pake dengan segala macam kondisi dan setelah 2 atau 3 tahun gue lupa 3 tahun kalo gak salah gue pake motor ini gue ngerasa pinggang gue sakit banget kayak udah mulai udah mulai jompo gak sih gue remaja jompo banget gue sih pinggang gue udah mulai capek banget sumpah dah kayak tuh moodnya berubah gitu kayak kalo emang pas naik motor tuh mood lu enak gitu mood lu pas jalan terutama pas jalanan sepi ya jalan sepi mood lu enak nyalip-nyalip ngebut-ngebut tipis ya kan geber-geber tipis enak gitu tapi ketika macet ketika udah sampe rumah itu pinggang pegel nonget ini gue rasain ini gak semua orang ngerasain sih preferensi karena gue lumayan tinggi ya tinggi gue 180 cm berat gue sekitar 70 kg jadi gue ngerasa motor ini tuh agak kecil dan gue harus ngunduk banget dan itu nyakitin punggung gue mungkin buat lu-lu yang tingginya 170 cm terus 60 cm ke atas itu kayak masih oke pake motor ini tapi kalo gue yang lumayan tinggi agak-agak tersiksa ya di yang mana gue pake buat harian pula itu adalah hal yang menyakitkan buat gue pribadi selama ini gue kayak nahan-nahan nahan-nahan tapi tari-tari gue gak bisa boong ya kan karena gue juga jalan orang-orang juga jarang gerak gitu kan bucanya jarang gerak mager jadi ketika motor begini kayaknya kayak capek banget gitu kan pas balik-balik mood gue kayak ilang gitu kayak udah capek istirahat tidur gitu kayak capek banget gitu gue ngerasanya gitu ya ini personal gue ya preferensi dari gue ya lepas sampai ke kantor juga gitu gue pelan-pelan ke kantor macet-macet pake motor ini mood-nya agak beda gitu gue sekali dua kali nyobain kadang pake naik-naik gojek lah kadang naik motor-motor matic lah ke kantor gitu maksud gue gue ngerasanya kayak kok mood-nya beda gitu ya mood-nya beda asli co jadi pas gue pake motor matic atau motor yang santai gitu kan ke kantor gue di perjalanan tuh tidak berasa sama sekali tidak berasa sama sekali menurut gue gitu jadi enak banget gitu enak banget gitu jadi gue ngerasa kayak apa iya gue jual aja gitu itu alasan kedua sih alasan kedua gue gitu dan alasan ketiga gue selanjutnya gue lupa dah gue gak pake nomor-nomor deh pokoknya alasan selanjutnya adalah gue ngerasa karena mobilitas gue lumayan tinggi gitu kan kadang nongkrong terus ke apa namanya ke kantor ke kampus dan perlu bawa barang-barang banyak juga karena peralatan gue juga banyak ya kan peralatan yang perlu gue bawa juga cukup banyak jadi kalau gue taro pake backpack kayak gini ya pakai tas kayak gini ya tiap hari sih rontok sih bonggong gue sih wuhh capek banget gue kalau bawa apa-apa susah beneran susah emang ya resiko gue sih sebenernya resiko gue karena pake motor ginian buat harian buat mobilitas tinggi dan gue paksain terus lagi eh gue pasti karena gue seneng aja gitu, gue seneng aja, tapi ternyata memang tidak bisa dibohongi gitu kan ya lama-lama-lama-lama lo bakal nemu titik capeknya gitu gue perlu bagasi, gue perlu penyimpanan, jasujian, segala macem dan motor ini tidak bisa cover gue, ternyata gue lebih butuh motor yang buat daily banget gitu ya daily nyaman gitu kan, gue lebih butuh itu sih sebenernya, wah ini orang gagal kelihat-lihat gue lebih butuh motor yang daily ya gue kayak gini, kayak gini aja deh gapaknya, gue pasang quickshifter di motor ini gitu kan gue pasang quickshifter dan quickshifternya ternyata makanya cuma, aduh berapa kali ganti gigi bisa dihitung kali gak sampai puluhan gitu kan, dalam seminggu ya kayak jarang banget kepake, hampir gak kepake gitu kan, kepakainya kayak sekali dua kali doang gitu jadi gue buat motor ini buat kebut-kebutan, tapi gue pake kebutnya gak pernah, hampir gak pernah gitu loh jadi kayak sayang-sayang aja menurut gue, ya ini kesalahan gue sendiri sih, karena preferensi gue sendiri ya itu sih, dan rencana gue pengen ganti ke XMAX Connected gue jual motor ini, dengan sangat-sangat-sangat terpaksa dan, gue sebenernya, gue sebelumnya gak pernah pake motor-motor Maxi gitu ya gue gak pernah nyobain NMAX, pernah sih, coba-cobain bagi temen aja sih tapi gak pernah sampai, gak sampai yang sering banget XMAX juga gue gak pernah sentuh sama sekali gue ganti ke XMAX, sebenernya gue liat dari yang pertama Matic pertama Matic kan, pertama Matic, terus pasti nyaman pasti nyaman kalau Matic tidak bisa dipunggiri lagi jognya besar, terus bisa buat mobilitas gue kemana-mana terus masih bisa buat touring enak juga masih bisa buat ke vlog juga gitu, kayak gak malu-maluin ya sorry banget, tapi kayak kesannya kalau gue misalkan pake apa ya, pake motor di bawah CBR gitu kan kayak, ya loh jadi kayak downgrade banget gitu kalau gue buat personally, buat personally gue tuh kayak misalnya gue downgrade banget sih, turun gitu kan setengahnya gue pake Matic yang kurang lebihnya mirip-mirip profile-nya atau mirip-mirip kelasnya sama CBR gitu kan CBR 2,5 yang oke gitu kan XMAX juga 2,5 yang oke gitu kan di kelasnya masing-masing gitu jadi, pertimbangan itu gue pake eh, pertimbangan itu gue pilih XMAX jadi ya, itu aja mungkin ini bukan perpisahan pada vlog gue bukan, ini perpisahan pada motor gue mungkin di video selanjutnya gue bakal vlog pake XMAX Connected ya dan semoga aja aduh, anjir agak sedih ya bukan agak sedih sih, emang sedih banget sih anjir dan ya, mungkin buat kalian yang kenal gue karena CBR gue dan karena, apa sih nama ini gak ada namanya lo kenal gue karena CBR ya ya, yaudah ya sekarang gak ada CBR-nya gitu kan ya sedih juga ya biasa kan, eh bang amin, bang amin yang pake CBR gitu kan sekarang gak ada CBR-nya nih untung nama YouTube gue gak pake CBR-CBR-an ya gue kalau ganti motor ganti YouTube dong enggak lah ya dan ya kurang lebihnya gitu gue bakal next ngeprog pake XMAX ya dan gue janji gue janji, kali ini gue janji pada diri gue sendiri buat kalian yang mau tanya menanyakan tentang CBR ini atau gimana impresi gue gimana rasanya part media apa aja lo bisa DM gue atau komentar di YouTube gue gue bales, pasti gue bales nih next gue balik gue buka semua DM sama apa namanya itu komentar gue gue satu-satu bakal gue replay sebisa gue ya kayaknya kalau komentar itu banyak banget nih dan mungkin bakal apa namanya gue bales satu persatu ya buat kalian yang mungkin masih bingung tentang CBR DM aja mau beli mau nongkrong-nongkrong gitu kan DM aja deh kalau gue ada waktu gue bakal bales gue bakal sempet-sempetin tapi kalau misalkan gue gak ada waktu sorry banget gue kagak bisa jadi ya begitu bukan perpisahan tapi kita harus memang kita harus move on ya belajar untuk melembangkan masa lalu dan mencoba hal yang baru tapi sedih banget anjir padahal ini motor enak banget gitu coba aja gue kayak coba aja gue kayak punya uang lebih gitu kan gue coba coba aja gue punya uang lebih gitu gue bisa pake motor ini gue bisa pake X-Pax gue punya mobil tapi tidak bisa karena tutupan ekonomi juga gue jadi harus pilih salah satu yang gue mau dan ya sorry banget terakhir ucapan terakhir lagi masih gue sebelum video ini ditutup gue pengen ngucapin terima kasih banget buat semuanya yang udah stay tune sama gue yang udah support gue terus yang udah nonton video gue terus terima kasih banyak terima kasih banyak dan tidak tidak akan pernah gue lupakan hal-hal seperti itu dan sorry banget yang sudah komentar panjang lebar di Youtube walaupun di DM gue gue bakal bales kali ini ya mungkin segi ini aja video dari gue mau gue tanya-tanya mengenai CBR walaupun gak ada motornya tapi gue masih tahu feelnya masih tahu kelebihan masih inget rasanya karena gue 3 tahun sama ini motor walaupun dari second yang gak dari baru ya mungkin seperti itu aja terima kasih telah mertama video gue sampai habis kalian berjumpa di vlog-vlog gue atau video-video gue berikutnya thank you and goodbye see you